Nanyain harganya berapa sih pasti jutaan gitu ya, atau misalkan 800, 700, 600 gitu, 500 enggak, enggak nyampe segitu untuk Alphalight 28 liter. Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channel official OutdoorSupply.id, disini aku bakal nge-review untuk tas backpack atau carrier ultralight yang lagi viral banget nih ya, Alphalight 28 liter yang masih banyak nanyain. Ini adalah salah satu carrier terbaik juga, ini menggunakan bahan yang sangat-sangat cakep banget ya, nilon 210D. Dan fiturnya ini paling lengkap dan dipaling suka banget sama anak-anak ultralight, kenapa? Karena mungkin desainnya yang compact dan juga bisa dipakai 2-4 hari perjalanan hiking. Dan menggunakan desain adaptasi dengan Japanese style gitu ya, Asia-Asia Timur gitu ya. Nah, kenapa orang-orang Hong Kong atau orang-orang Taiwan, atau mungkin ada di Asia Timur kita ya, untuk customer-customer dari Monte Tribe, sangat suka dengan Alphalight 28 liter, karena mungkin desainnya yang sangat-sangat ciamik gitu ya, disukai sama orang-orang Asia Timur. Disini aku bakal nge-review untuk Alphalight 28 liter, dia fiturnya ada apa aja, menggunakan bahan apa aja, terus juga ada yang mungkin belum tahu kegunaan dari tiap-tiap fitur dari Alphalight 28 liter ini gitu ya. Jadi aku bakal kupas tuntas Alphalight 28 liter ini yang mungkin sangat-sangat bisa dibilang bestseller gitu ya, di bestseller kedua setelah Raptor 37L dan Face Jeep 37L. Nah, untuk yang 28 liter, yang di bawah 30 liter ya, ini yang bestsellernya ada dari Alphalight 28 liter. Langsung aja kita kupas tuntas, yang pertama dari bahan gitu ya. Untuk bahan dia menggunakan bahan Nylon 210D, yang pastinya sudah sangat ringan dan kuat juga untuk menahan beban yang ada di dalam tas carrier ini gitu ya. Nah, itu menggunakan bahan 210D dan juga dilengkapi dengan bahan-bahan yang sangat ciamik untuk bagian samping, depan, front pocket, di bagian ininya juga, chest pocketnya juga, lengkap banget pokoknya. Untuk yang bagian depan, dia dilengkapi dengan front pocket yang bisa menyimpan barang-barang yang bersifatnya quick access di bagian depan sebelah sini, Kang. Nah, bisa di sini, dia nggak tembus seperti Face Jeep 37L, slating front pocketnya langsung ke main kompartemen, nggak. Kalau yang ini hanya ke front kompartemen doang, jadi nggak langsung ke main kompartemen. Jadi, beda lagi sakunya dengan yang tembus langsung ke kompartemen utama dari tas ini. Cuma kalau misalkan yang Face Jeep 37L, itu langsung tembus ke kompartemen utama. Jadi, memudahkan teman-teman ambil barang-barang yang ada di dalam tas atau yang di dalam bawah atau yang di tengah atau yang di belakang dari tas ini tanpa harus mengeluarkan dari yang paling atasnya gitu ya. Nah, untuk ini kompartemen di bagian depan, dilengkapi dengan YKK zipper waterproof yang pastinya sudah waterproof. Dan teman-teman nyimpan barangnya di sini, insya Allah masih aman untuk intensitas hujan, ringan sampai sedang ya. Dan untuk yang sebelah sini, di depannya juga ada front kompartemen lagi. Jadi, di bagian sini ada kompartemen lagi. Dan di bagian depan sini ada kompartemennya lagi, Kang. Jadi, bisa menyimpan barang sampai condong ke depan gitu ya. Jadi, kalau misalkan baju basah atau barang-barang yang bisa punya quick access, simpan aja di bagian depan dari tas Alphite 28L ini. Lanjut lagi, untuk bagian side pocket, dilengkapi side pocket yang pastinya sudah cukup untuk menyimpan botol air mineral 1,5L. Bisa di-adjustable di sini juga. Ada dilengkapi dengan tali. Di bagian sebelah sini, bisa juga dijadikan buat nyimpan mungkin frame tenda atau juga mungkin, apa? Apa itu? Tongsis gitu ya. Atau apapun lah yang bersifat bisa nyimpan di bagian samping side pocket dari Alphite 28L ini. Dan lanjut lagi ada tracking pole loops di bagian sebelah kanan dan kiri. Jadi, dua pasang ya. Buat anak-anak WL pasti nggak asing dengan tracking pole. Kenapa? Karena biasanya tenda-tendanya itu menggunakan tracking pole gitu ya. Top 10 gitu ya. Menggunakan top 10 pasti menggunakan tracking pole. Jadi, disimpan di bagian kanan dan kiri dilengkapi dua. Jadi, ada satu pasang. Yang paling sudah aman. Lanjut lagi untuk sebelah kirinya sama untuk bagian kirinya dan dilengkapi dari tali juga. Di sini bisa di-adjustable dan bisa menahan botol air mineral atau frame tenda teman-teman yang mau disimpan di sebelah sini gitu ya. Lanjut lagi. Jadi, udah bagian depan, bagian samping, kanan dan kiri. Kita lanjut aja ke bagian back systemnya. Nah, untuk back system dari Alphite 28L ini udah mungkin yang paling lengkap fiturnya dibandingkan seri-seri adik-adik atau kembaran yang lain. Kayak Poseidon, mungkin Merple Light, terus juga ada Crack Light, terus ada Zero Light. Ini yang mungkin yang paling lengkap. Kenapa? Karena dilengkapi dengan load lifter. Bisa diatur juga di bagian sebelah sininya, load lifter-nya. Dan untuk di bagian belakangnya, dia dilengkapi dengan penyangga atau bisa juga disimpan untuk matras tiup, atau seat pad, atau juga jas hujan. Jadi, yang untuk punggung teman-teman itu bisa tidak terlalu sakit menahan beban yang ada di dalam tas ini. Karena tas-tas ultralight biasanya tidak menggunakan back system. Kenapa? Karena mengincar dari visi utama. Namanya yang ultralight sangat-sangat ringan gitu ya. Nah, setelah itu, dia sudah dilengkapi dengan, ya ini stretch juga ya. Ya, bisa disimpan seat pad, bisa disimpan yang tadi matras, atau juga matras tiup, atau juga bisa simpan jas hujan. Kalau nggak punya matras, nggak apa-apa simpan di dalam di sini juga masih bisa, masih aman gitu ya. Dan selanjutnya untuk di bagian depannya. Nah, di sini ada chest pocket. Di bagian dadanya bisa menyimpan handphone, atau juga kamera pocket, atau juga bisa juga menyimpan sebuah air mineral. Mungkin 500 ml untuk maksimum kapasitasnya. Karena ini, lihat, ini juga lumayan besar. Bisa stretch, 4-way stretch fabric juga, menggunakan bahan yang lokil. Dan untuk bagian sebelah sini, Kang, ada juga chest strap-nya juga. Jadi dilengkapi dengan chest strap yang pastinya sudah aman buat teman-teman semua. Jika lo mendakinya lumayan curam gitu ya. Selanjutnya, tidak lupa, ada hip belt-nya juga di bagian sebelah sininya ya. Lengkapi dengan satu pasang, kanan dan kiri. Itu untuk bagian belakangnya dari Alphalight 28 liter yang mungkin sudah sangat-sangat lengkap. Untuk teman-teman kegiatan mendaki 2-4 hari gitu ya. Untuk gunung-gunung ya mungkin, gunung Jawa Barat, gunung Semerho juga untuk anak-anak well ini masih aman ya. Oke, selanjutnya untuk yang roll top, dia menggunakan sistem roll top. Roll top itu apa, Kang? Roll top itu menggulung ya, sistem menggulung. Jadi menggulung bagian atas dari tasnya tidak menggunakan slating. Kalau teman-teman yang nggak tahu kenapa tas-tas ultralight rata-rata seperti ini. Karena dia dari quick access mungkin ya. Dari quick access ini sangat-sangat cepat dan mudah. Dan yang pastinya tidak akan tembus air karena sistemnya di roll. Di roll, terus di buckle juga. Dan ada velcro-nya juga di bagian sebelah kanan dan kiri. Untuk sininya. Nah, seperti ini. Dan ini maksimum kapasitasnya bisa up to sampai 30 liter, Kang. Jadi nggak cuma 28 liter, si uplight 28 liter ini bisa maksimum kapasitasnya sampai di 30 liter. Dan belum juga untuk yang di bagian depannya ya. Ini depannya bisa nyimpen air, bisa nyimpen apa. Juga yang slating depan juga masih bisa. Di kanan, kiri juga masih bisa. Jadi ini uplight 28 liter sudah sangat-sangat rekomendasi buat teman-teman. Kegiatan muncak 2-4 hari gitu ya. Nah, ikut no. Oke, mungkin segitu untuk bagian atas, depan, bawah gitu ya. Untuk dari tadi mungkin udah ngejelasin, Kang. Panjang lebar gitu ya. Nanyain harganya berapa sih? Pasti jutaan gitu ya. Atau misalkan 800, 700, 600 gitu. 500, enggak. Nggak sampai segitu untuk alpalaid 28 liter. Aku contohin dulu untuk roll top systemnya seperti apa. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini bakal ditaruh ke belakang. Kita roll ke belakang untuk estetikanya. Dan teman-teman, ini roll topnya bebas seperti apapun bisa. Cuman untuk disarankan dari team development mount equipment. Itu dari alpalaid 28 liter. Digulungnya itu ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Ciamik bukan? Nah, untuk alpalaid 28 liter ini. Nggak cuma untuk yang warna full black. Tapi tersedia juga untuk warna yang lain. Seperti ada juga yang di belakang saya. Ada yang warna green army. Ada yang full black. Yang warna abu. Sama ada warna biru juga. Yang ditampilkan sebelah sini. Ada juga untuk yang warna abu sebelah sini. Nah, itu untuk alpalaid 28 liter. Berbagai macam varian warna. Kalau misalnya teman-teman nggak atau kurang suka warna-warna hitam. Pengennya warna mencolok. Ada warna biru. Birunya sama seperti birunya. Biru gini lah. Mirip-mirip. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sekali lagi yang nanyain harganya berapa sih, Kang Alpalaid 28 liter. Pasti mahal kan ya, Cina. Nggak. Nggak mahal. Ini lagi promo spesial banget. Kita lagi promo di mount equipment bulan Juli sekarang. Harganya lagi promo di semua marketplace. Atau mau langsung datang ke toko. Atau bisa langsung chat admin WhatsApp kita. Lagi promo harganya cuma Rp199.000 aja. Kalian bisa dapetin backpack ultralight secakep ini. Dari mount equipment, Alpalaid 28 liter. Yang fiturnya udah sangat cakep. Brand-brand internasional. Nggak kalah jauh pokoknya ini. Ini pokoknya mount equipment sudah produksi. Dan sudah memiliki customer dan reseller di berbagai macam negara. Seperti Hong Kong, Taiwan. Terus ada juga mungkin reseller-seller teman-teman kita. Monte Tribe ada di Amerika, Itali, dan banyak penjuru-penjuru lainnya yang sudah kita kirim produk-produk dari mount equipment. Terutama tas-tas dari mount equipment yang sudah sangat diakui oleh teman-teman mungkin yang di luar. Apalagi untuk yang di lokal di segmen ultralight backpack. Nanti juga kita beberapa akan nge-review untuk carrier-carrier mungkin ya. Dari mount equipment yang nanti bakal launch dari bulan spesial Agustus nih. Kayaknya bakal nanti kita launching beberapa seri-seri terbaik dari mount equipment untuk carrier-carrier konvensionalnya. Mungkin segitu aja. Nggak perlu panjang lebar juga. Kita udah nge-review Alphalight 28 liter. Di-search aja di Youtube kita. Alphalight 28 liter mount equipment. Udah beberapa orang ada yang nge-review juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa di-click like, di-click subscribe juga. Biar kita makin semangat konten di Youtubenya. Nanti bakal kita kasih rekomendasi, kita kasih referensi, dan kita kasih... Mungkin beberapa produk yang sangat-sangat gokil dari mount equipment itu ada apa aja sih. Nanti aja dinyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa biar nanti ada video-video terbaru bakal upload terus dan pastinya tidak ketinggalan. Gitu aja mungkin sahabat multi-tribe. Ditunggu di video-video selanjutnya. Bersama saya Fadli. Wabillat taufiknya bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.